Salam, sekali lagi salam, apa kabar semua malam hari ini, puji Tuhan saya sungguh percaya bahwa sampai dengan saat ini kita masih dipelihara Tuhan dengan sempurna, amin. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita, kita belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 Yohanes 10 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 Kalau sudah ketemu kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 Perikopnya gembalah yang baik ayat 9 Satu, dua, tiga Akulah pintu barang siapa Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Akulah gembalah yang baik Gembalah yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombahnya Amin buat pembacaan firman Tuhan ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sebagai seorang gembalah Sebelum Tuhan Yesus Menyampaikan hal itu Ia berkata begini Aku pintu Akulah pintu Bagi domba-domba itu Dan Barang siapa yang masuk melalui aku Ia akan menemukan padang rumput Itu kata Tuhan Yesus Ketika ia mengajarkan murid-muridnya dan juga mengajarkan orang banyak yang ada pada waktu itu Latar belakang pengajaran ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian Muncul dari konteks Ketika Yesus baru saja menyembuhkan seorang buta sejak lahir Dan ketika Yesus selesai menyembuhkan orang yang buta ini Orang-orang Yahudi bertanya-tanya Siapa yang telah menyembuhkan orang ini Dan mereka menuduh orang buta ini Sebagai orang yang berdosa Karena ia terlahir dengan keadaan begitu Sampai murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus begini Siapakah yang berdosa dalam hal ini Orang tuanya kah Sehingga ia lahir buta Atau bagaimana Kemudian Tuhan Yesus berkata begini Bukan soal siapa yang berdosa Bukan soal orang tuanya Bukan soal orang ini Tetapi Kemuliaan Allah mau dinyatakan padanya Dan benar Kemuliaan Allah dinyatakan kepada orang buta ini Dan orang buta ini Sembuh Dia disembuhkan oleh Tuhan Orang-orang Yahudi bertanya kepadanya Siapa yang menyembuhkan engkau Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Orang buta ini Sampai ketika ia bertemu dengan Yesus Tuhan Yesus berkata Jangan berbuat dosa lagi Supaya kepadamu jangan terjadi Tuhan Yesus telah melepaskan domba ini Tetapi gembala-gembala yang pada waktu itu Yang disinggung atau disindir oleh Tuhan Yesus Sebagai gembala upahan Yaitu orang-orang farisi Pengajar-pengajar hukum Taurat Yang menghakimi orang buta ini Sebagai orang yang telah melakukan dosa Sehingga ia buta sejak lahirnya Tuhan Yesus menyindir mereka Dan berkata Bahwa mereka itu gembala-gembala upahan Gembala-gembala upahan Mereka hanya bekerja karena upah Tapi tidak peduli dengan domba Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Itu sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal Yang luar biasa Yang berhubungan dengan siapa dirinya Bagi manusia Yang pertama dia berkata Akulah pintu pada domba-domba itu Dan kalau mereka masuk keluar melalui pintu Mereka akan menemukan padang rumput Saya dan saudara diibaratkan seperti domba Domba-domba Tuhan Dan Yesus itu pintu Yesus itu pintu Dan bagi kitalah Yesus telah membuka dirinya Sehingga saya dan saudara Sehingga saya dan saudara Menemukan kehidupan di dalam Amen Bapak ibu Kita menemukan padang rumput Di dalam Kristus Kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya Makanya Tuhan Yesus berkata begini Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Mempunyainya dalam segala kelimpahan Kalau pencuri datang Hanya untuk mencuri Membunuh Membinasakan Aku datang Kata Tuhan Yesus Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Artinya begini Bapak ibu sekalian Bahwa Yesus Kristus itulah Yang menjamin Kehidupan domba-dombanya Yaitu saya dan saudara Amen Di dalam Kristus lah Kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya Kita menemukan padang rumput yang sesungguhnya Bicara soal kehidupan yang berkelimpahan disini Bapak ibu Itu bicara soal Bagaimana saya dan saudara menemukan Sebuah kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus Makanya kata hidup Disini saya sering Ulang-ulang Mengajarkan ini Mengatakan Itu berasal dari kata Zoe Bahasa Yunanenya dari kata Zoe Zoe ini bukan soal hidup yang lahiria Zoe ini bicara soal eternal life Kehidupan yang kekal Bicara soal Bicara soal kehidupan yang tidak ada putus-putusnya Bicara soal kekekalan Tuhan Yesus tidak bicara soal bios Karena dalam bahasa Yunani kata hidup itu terjemahkan dengan dua kata Yang pertama bios dan yang kedua itu Zoe Bios itu bicara soal hidup yang kelihatan Makanya ada mata pelajaran biologi Yang kita pelajari di sekolah itu dari kata bios dan logos Bios dan logos Bios itu artinya kehidupan yang ada di sekeliling yang nampak dengan diri kita Makanya kita pelajari Tapi Zoe itu bicara soal kehidupan kekekalan Sebuah kualitas dari kehidupan Yang ada sekarang ini Yang kita jalani bersama dengan Kristus Makanya bicara soal kelimpahan disini Bapak Ibu sekalian Itu bukan bicara soal hal-hal lahiria Walaupun hal lahiria itu penting Tapi kita harus menemukan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yaitu Zoe itu Hanya di dalam Kristus Makanya Tuhan Yesus berkata Aku datang Aku datang Aku hadir Supaya mereka mempunyai hidup Artinya begini Bapak Ibu sekalian Sebelumnya saya dan saudara belum mengalami itu Belum mengenal itu Tapi ketika Kristus datang Ia memperkenalkan kehidupan itu bagi saya dan saudara Kita dibawa oleh Kristus kepada kekekalan itu Kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam kehidupan itu Dipindahkan dari kematian ke dalam kehidupan itu Jadi itu disebabkan oleh karena Kristus datang Makanya disini Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus berkata Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Jadi kehidupan disini bicara soal kehidupan yang berkelimpahan Kelimpahan saya dan saudara disitu Ditentukan dari hubungan kita dengan Tuhan ketika dia datang Dan dia hadir dalam hidup saya dan saudara Orang buta ini yang tadinya Dia benar-benar gelap dengan keadaannya Tapi ketika ia berjumpa dengan Yesus Dan ketika Yesus datang menghampiri kehidupannya Ia benar-benar menikmati kualitas kehidupan itu sendiri Orang buta ini sudah dianggap sebagai pengemis Yang duduk di bayi alam meminta-minta Orang tidak menghargai lagi kehidupannya dan lain sebagainya Tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus itu Atau ketika Yesus datang menghampiri kehidupannya Kehidupannya diubahkan Tuhan Dari kehidupan yang tadinya tidak berarti Kehidupan yang tidak dihargai Kehidupan yang di fitnah Kehidupan yang dihakimi, dituduh Diperlakukan secara tidak adil Oleh gembala-gembala upahan yang disindir oleh Tuhan Yesus Yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi lainnya Di situ kita lihat Perjumpaan dengan Kristus Hidup yang tadinya gelap Hidup yang tadinya tidak berarti Sekarang ia bertemu dengan terang Dan kehidupannya benar-benar menjadi kehidupan yang berkualitas Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus berkata begini Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan Pernyataan berikutnya Dikatakan Akulah gembala yang baik Berarti disitu ada gembala-gembala yang tidak baik Yang disindir oleh Tuhan Yesus Itu adalah orang-orang Farisi Harusnya orang buta ini adalah domba yang harus diperhatikan Yang harus digembalakan dengan baik Tetapi tidak Justru mereka Menghakimi domba ini Sebagai domba yang berdosa Yang tidak ada guna apa-apa dan lain sebagainya Kalau Bapak Ibu baca percakapan dengan orang-orang Farisi Tentang siapa orang buta ini Bapak Ibu mengerti apa yang saya katakan Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka Sebagai gembala-gembala upahan Mereka mengembalakan domba-domba Israel Umat Israel Tidak dengan kebenaran Makanya Tuhan Yesus katakan Akulah gembala yang baik Akulah gembala yang baik Kebaikannya ditentukan dari apa Tuhan Yesus berkata Gembala yang baik itu Memberikan nyawanya Bagi domba-dombanya Gembala yang baik Diukur dari Tuhan Yesus katakan Memberikan nyawa Bagi domba-dombanya Memberikan hidup Bagi domba-dombanya Sebab bicara nyawa disitu bicara hidup Dan itu bicara pengorbanan Yang telah dikerjakan Kristus Supaya domba-domba ini Menjadi domba-domba yang hidup Jadi Yesus lah sang gembala Yang telah berkorban Untuk domba-domba Untuk saya dan saudara Makanya Yesus disebut sebagai Gembala yang baik Pertanyaannya begini sederhana Kalau Yesus itu gembala yang baik Bagaimana dengan kita Domba-domba Nah itu jadi pertanyaan Perenungan bagi kita Bagaimana dengan kita Apakah kita juga menjadi Domba-domba yang baik Ini pertanyaannya Bapak Ibu Sederhana Pertanyaan perenungannya Ketika saya baca firman Tuhan Yesus Berkata akulah gembala yang baik Kalau Yesus gembala yang baik Kita domba-dombanya Apakah kita juga menjadi Domba-domba yang baik Sebab ada domba Domba-domba yang tidak baik juga Betul tidak Bapak Ibu Saya ini tukang gembala dulu Ada kambing Ada kerbau Saya selalu Perhatikan Ini kambing yang paling nakal Yang ini Ini domba yang paling nakal ini Belum lagi saya Tarekan diikat Kasih keluar dari kandang diikat Tarek begini itu dia punya keras Dia tidak mau Padahal saya tarik dia Ini kerumput yang hijau ini Menurut saya Sang gembala Saya tarik ini Itu kalau Saya tarik Tidak mau jalan Saya rapat-rapat-rapat Ditanduk dengan batu Akhirnya dia ikut Padahal tujuan saya Tarek dia Ini kerumput yang hijau Saya tahu rumputnya bagus Kok harus disini Tapi Dombanya keras sekali Mundur Bapak ibu sekalian Nah ini kadang-kadang Menjadi perlindungan Bagi kita semua Kadang-kadang Kita tidak menjadi domba yang baik Waktu saya di kandang Saya ada buka tali Di kandang Eh Domba dan domba Dapat tanduk Mereka dapat tanduk Saya setengah mati Saya kena tanduk juga di belak Sampai saya emosi Artinya Saya belajar Saya renungkan Renungkan Masa pada waktu Saya jadi gembala Kambing Gembala domba Gembala kerbau Saya renungkan Renungkan Oh iya ya Oh iya ya Domba dengan domba Baku tanduk Kambing dengan kambing Baku tanduk Kembala yang setengah mati Kepisah Baik kalau gembala yang baik Kalau gembala yang kurang sabar Dia anggap Saya pernah kasih patah kaki kambing Ini masa lalu Itu gara-gara begitu Saya pernah Ikat satu Kambing itu tidak kasih makan Karena setiap kali saya tarik Kasipinda dia itu Dia tarik kembali Sampai saya Aku selamat Ikat tidak kasih makan Tidak kasih minum air juga Nah ini kadang-kadang Kita jadi Apa namanya Kesabaran saya waktu itu Sebagai seorang gembala Apalagi kerbau Saya asyik-asyik gembala Tiba-tiba dimakan orang Punya kacang hijau Aduh Saya kena Mengomel dari ini mama Aduh Saya kena mengomel Saya renungkan Sampai saya bilang Mama berhenti sudah Ini Marah sama saya Begitu Saya sudah berusaha Sabar sekali Berhenti sudah mama Begitu Omanya Mamanya Cucunya Mengomel Bukan hanya mengomel biasa Tahu tahu Bapak Ibu Orang sahabat Kalau dia sudah mengomel Dia sudah obel Terus Saya bilang Ini tidak bisa Diliarkan Terus menerus ini Saya ingat Saya cabut Bisa sahabat Saya cabut Bisa sahabat Saya dipotong Kayu panjang Baru saya usir Sampai di rumah Sampai dong lari Di balai-balai Tutup pintu Sembunyi Saya bilang Saya susur diam Dari tadi Tidak diam-diam Main maki-maki Saya terus Apa memang Begitu Kasih tahu saja Berapa karung Kau punya kacang hijau Punya kerbau Kasih api Nasegat Maki-maki Sama saya Saya susur diam Dari tadi Tidak ini Saya minta maaf Tidak mau Akhirnya Pisau sahabat Yang begini Bukan gembala yang baik Jangan tiru Itu bukan gembala yang baik Akhirnya Kerbau ini Saya hukum Kau tadi Saya kena marah Dari orang Saya langsung Ikat dari sedu-sedu Saya langsung Kembali ikat Mereka Di tempat ikatnya Dari jam 2 siang Biar tidak usah makan Kamu makan Kacang hijau Tadi Dan Saya pulang Kita tidur Bapak ibu sekalian Ini jadi refleksi Kehidupan saya Saya ingat Masa-masa dulu saja Ketika saya baca ini Artinya begini Bapak ibu Ketika Tuhan Mengatakan bahwa Kita ini Domba-dombanya Tentu Kita juga Diminta oleh Tuhan Supaya kita menjadi Domba-domba yang baik Amin Bapak ibu Amin Iya Jangan Domba Dengan domba Saling baku tanduk Ini repot juga Tapi saya percaya Di sini tidak ada Amin Kalau mungkin Kejedot sedikit kepala Mungkin biasa Tapi kalau baku tanduk Tidak ada Amin Atau baku bercanda Adalah Begitu Tapi Tidak sampai musuh-musuhan Bapak ibu saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Perumpamaan Tuhan Yesus Yang mengatakan Kita domba ini Itu juga unik Bapak ibu sekalian Itu juga unik Tuhan tidak bilang kita Ini Kambing-kambing saya Saya ini gembala Tidak Tapi kita diumpamakan Sebagai domba Domba di sini Memang domba itu Keras kepala Tapi domba itu Memiliki ketulusan Domba itu Dia tak Gembala di Israel Itu bapak ibu sekalian Bukan kayak gembala di Sumba Atau di Sabu Kalau kita kan gembala dari belakang Betul tidak bapak ibu Kita punya hewan-hewan di depan Gembala di Israel itu Mereka itu di depan Dan domba-dombanya di belakang Jadi ketika dia Bikin apa namanya Beri aba-aba Mau jalan atau apa Dombanya langsung ikut Langsung ikut dari belakang Dombanya langsung ikut dari belakang Dan orang Dan gembala-gembala di sana itu punya Tongkat gembala yang Bengkok di ujung Bengkok di ujung Jadi kalau ada domba yang Lari dahulu Tidak ikut Kawanan Dia langsung gae di leher dengan Tongkat yang bengkok Kasih kembali ke kawanannya Supaya mereka jalan Satu kawanan Karena apa? Karena kalau terlepas dari kawanan itu Ada serigala yang tunggu di luar Di bagian padang rumput yang lain Jadi mereka harus jalan dalam satu kawanan Harus jalan dalam satu kawanan Dan tongkat gembala itu Berfungsi untuk Kasih kembali mereka Kedalam satu kawanan Supaya ikut Dengan gembala ini Bapak ibu saudara sekalian Dari refleksi hidup Ini saya hanya belajar bahwa Kadang-kadang memang Irman itu disampaikan Agak keras Dengan tongkat gembala Hanya dengan tujuan Supaya domba itu kembali Kedalam kawanan Amin Amin Bapak ibu Tongkat gembala Kadang-kadang memang harus Berfungsi dalam gereja Betul tidak? Supaya apa? Supaya kita jangan Lari keluar Lari sendiri Kalau kita lari sendiri Sekarang ini banyak serigala Serigala yang saya maksud Ini pengajaran-pengajaran yang Tidak benar Yang bisa membuat Saya dan saudara jauh Jauh dari kawanan Jauh dari Tuhan Jauh dari gembala Yang baik itu Bapak ibu perhatikan saja Pengajaran-pengajaran Yang berkembang sekarang Kalau kita tidak Dalam satu kawanan Kalau kita tidak Kuat dalam satu komunitas Maka kita akan Terpengaruh Terpengaruh Dengan Pengajaran-pengajaran Yang Kadang Kelihatan Alkitabia Tapi tidak benar Gitu Bapak ibu sekalian Kelihatan saja Nah itu sebabnya Saya dan saudara Harus ada dalam Satu komunitas Harus ada di dalam Satu kesatuan yang luar biasa Dalam sebuah pengajaran yang baik Supaya kita ada dalam Satu kawanan Mengikuti gembala agung kita Yaitu Tuhan Yesus Kristus Sebab banyak orang sekarang Yang sudah mulai Menyangkal Tuhan Menyangkal Tuhan Yesus bukan Tuhan lah Yesus bukan Allah lah Yesus bukan ini Bukan ini Merendahkan karya Penebusannya Pengorbanannya Dan lain sebagainya Pengajaran-pengajaran sekarang Itu seperti itu Nah ini adalah Cara-cara iblis Untuk mencuri Untuk mencuri Membinasakan saya dan saudara Ini cara-cara iblis Dan kalau kita tidak Pekah dengan cara-cara iblis itu Maka kita akan terlepas dari kawanan Dan serigala di luar Siap untuk menerkam saya dan saudara Makanya Tuhan Yesus berkata begini Akulah gembala yang baik Gembala yang baik Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Yesus berkorban untuk kita Amin Bapak Ibu sekalian Dia bayar harga Untuk sebuah pengembalaan yang besar Dia berikan hidupnya Dia berikan nyawanya bagi kita Kebaikan Tuhan Disitu Makanya Pemasmur Daud pernah berkata begini Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Aku tak akan kekurangan Kenapa aku tak akan kekurangan Kata Daud Karena dia menuntun aku Ke badan rumput yang hijau Ke air yang tenang Itu gembala yang baik Gembala yang baik itu tidak mungkin Bawa saya dan saudara ke banjir Kalau mau minum air Kasih minum di aliran sungai yang deras Tidak Tapi dikatakan di air yang tenang Tidak mungkin Atau mungkin Adi Umbu Kalau kasih minum kambingnya Bawa kayak bendungan lama napa Pasang disitu Kalau minum disini Anak itu lari lewat Tidak begitu Gembala yang baik Cari air yang tenang Kasih minum Daud Menggembarkan Tuhan Seperti itu Dan kalau Tuhan Yesus katakan Akulah gembala yang baik Dia Adalah Tuhan Yang Telah menuntun Dan membawa saya dan saudara Kepada Kehidupan kekal itu Kepada kehidupan yang sebenarnya Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian Sebagai domba-domba peliharaan Tuhan Sebagai domba-domba gembalaan Tuhan Mari kita hidup dalam satu kawanan Amin Taat kepada gembala agung kita Yaitu Tuhan Yesus Kristus Karena Dia berkata Aku pintu Pintu Tempat dimana Saya dan saudara Bisa keluar Masuk Dan kita menemukan kehidupan Di sana Dia jaminan yang sesungguhnya Seperti kotbah saya hari minggu Kata egoemi atau Akulah 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 Ada tujuh perkataan Tuhan Yesus Tentang akulah Di dalam kitab Yohanes Di sini Yohanes Hendak menekankan Tentang siapa Yesus itu Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Allah Sang pemelihara Sang sumber dari hidup itu sendiri Amin Bapak Ibu Itu sebabnya saya dan saudara Harus tetap melekat kepada sang sumber itu Yaitu Tuhan Yesus sendiri Supaya kita tetap terhubung dengan kehidupan Tetap terhubung dengan padang rumput Tetap terhubung dengan air yang tenang Itu bicara apa Bicara berkat Bicara pemeliharaan Bicara semua yang baik Yang disediakan Tuhan Bagi saya dan saudara Kalau saya dan saudara ada Sampai hari ini Dipelihara dengan sempurna Itu karena gembala yang baik Amin Yesus menyembuhkan orang yang buta Artinya begini Bukan hanya soal urusan Urusan rohani Kekekalan saja yang diperhatikan Tuhan Amin Tapi urusan jasmani Saya dan saudara juga diperhatikan Amin Soal mata yang buta Tuhan sembuhkan Artinya ini urusan jasmani Disembuhkan oleh Tuhan Jadi bukan hanya soal kekekalan yang diurus Tuhan Tapi soal kehidupan lahiria Saya dan saudara Dari hari ini Sampai di saat Saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan Diurus oleh sang gembala lain Amin Dipelihara oleh sang gembala lain Orang yang buta sejak lahir Disembuhkan Tuhan Mungkin saya dan saudara Tidak buta sejak lahir Kita tidak sakit sejak lahir Tapi ada hari-hari tertentu dalam hidup saya dan saudara Mengalami gangguan kesehatan Tuhan tolong kita Amin Tuhan sembuhkan kita Tuhan pulihkan kita Ada saat-saat tertentu dimana saya dan saudara Putus asa Kecewa Marah dan lain sebagainya Tapi Tuhan tolong Lepaskan saya dan saudara Dari semua keadaan itu Artinya begini Bahwa Tuhan Sang gembala itu Menuntun saya dan saudara Melewati segala keadaan Dalam hidup Bukan hanya soal kekekalan yang diatur Tapi soal kehidupan Just money Kita saja Itu juga Tuhan atur Amin Tuhan pikirkan Tentang kita Makanya Tuhan Yesus bilang begini Burung di udara Seja Tuhan pelihara Apalagi kita Amin Amin Artinya begini Tuhan peduli juga dengan masalah-masalah rahiriya saya dan saudara Masalah kehidupan JASMANI kita Masalah makan minum kita Masalah ekonomi kita Masalah pekerjaan kita Masalah usaha kita Masalah rumah tangga kita Masalah istri Masalah suami Masalah keluarga Apapun itu Tuhan peduli dengan saya Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Mari Seperti yang saya katakan tadi Mari taatlah sang Kepada sang gembalah agung kita Yang bertanggung jawab Dengan hidup dan jiwa kita Yang telah mati Telah berkorban Telah memberikan semuanya Bagi saya dan saudara Adalah Atau Hiduplah dalam sebuah komunitas Supaya kita tetap Bergandeng tangan Di bawah naungan satu gembal Yaitu Tuhan Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Amin Kalau saya dan saudara setia sampai akhir Kita akan tiba Di air yang tenang Di padang rumput yang hijau Yang dijanjikan Tuhan Bagi kita semua Itu doa dan harapan kita Jadi malam ini Mari kita kenal Tuhan kita Sebagai gembalah yang baik Sebagai pintu Tempat dimana kita keluar masuk Menemukan kehidupan yang sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus